Kalau saya itu follow, katakanlah saya motret, sudah ini, pas paham ras itu sudah tahu semua, kenal, tanpa edigar, jadi bodi saya ini jadi sebuah edigar, jadi yos, paham, dan juga kadang, ya di biswi konca-konca nih, mergoh keblokin dari, dari postur tubuh saya, enak banget di panganan ini, wah, tiba-tiba Mas Wali selesai, selesai, wah, tolerasi domadang ini, bahwasnya mulai, ya, itu otomatisnya kita ngikut kan, ya kan, kita ngikut, wah, Mas Wali tidak mau merepotkan saya, karena saya punya usaha, saya sempat ditolak sama Mas Wali, saya disuruh ngomong sendiri sama Mas Wali, saya siap membantu Mas, tapi saya ditolak, tahu sendiri kan, fisik saya gede banget ini kan, mangannya akeh, nanti saya didas fisik, waktu itu, wah, jimbung enak, berarti ke Mas Wali teko kali ini, sampai sekarang. Baiklah, sohabat Indonesia, hari ini saya bersama, jimbung, Mas apa, aku nyalakan, jafar, janglar, Mas jimbung ini, kalau kita mengistilahkan, di mana ada jimbung, disitu selalu ada gibran, jadi selalu diawali dengan kehadiran Mas jimbung, jadi Mas jimbung ini secara ofisial sebenarnya fotografer Mas gibran ya? Ya, bisa dikatakan seperti itulah, fotografer dari Gibran TV Tapi Gibran TV kan video, fotografer keluarga gitu? Lebih, apa ya, saya itu lebih ke fotografernya Mas Wali Ya, kebetulan saya juga motrat dari keluarga, jadi sebelum jadi fotografernya Mas Wali, saya itu mulainya itu dulu pernah motrat weddingnya Mas Wali Weddingnya Mas Gibran sama Mbak Selvi, terus weddingnya Mbak Kahyang sama Mas Bobi, dan terakhir saya motrat weddingnya Mas Kaiseng sama Mbak Irina Jadi sebelum saya masuk sama Mas Wali, ikut Mas Wali itu, saya sudah motrat weddingnya Mas Gibran sama Mbak Selvi, dan juga weddingnya Mbak Kahyang sama Mas Bobi Waktu Mbak Kayyang sama Mas Bobi, waktu itu saya sebagai media center, jadi fotografer media center untuk pull foto media lokal maupun nasional Jadi mereka mengambil foto untuk acara pernikahan itu dari foto-foto saya Oh gitu, berarti yang bisa masuk ke dalam itu jendengah Nah itu sebelumnya kan, jendengah juga mengikuti Pak Jogoyo waktu jadi wali kota, itu bisa diceritakan mungkin dulu itu gimana? Oh ya benar, waktu itu saya sebagai wartawan, saya sebagai fotografer media, Bapak Jogowi waktu itu wali kota Jadi saya lebih kenal dulu sama Bapak, sama Ibu, waktu saya sebagai media dan fotografer, saya kenal Pak Jogowi sama Ibu Iryana Jadi saya pernah mengadain acara pameran, itu kerjasama dari sekitar 20 fotografer, Solo dan Jakarta, itu pameran di Kasablanca Waktu itu perjalanan Bapak Jogowi dari tukang kayu menjadi gubernur DKI, the next president Jadi sebelum Bapak jadi presiden, waktu itu kan beliau jadi gubernur DKI, saya Panitia mengadain pameran dengan kerjasama dengan 20 fotografer dari Jakarta Fotografer Jakarta dan fotografer lokal, Solo Jadi kita ngumpulkan file mulai dari perjalanan Bapak Jogowi dari tukang kayu Terus itu beliau jadi gubernur tukang kayu, wali kota, gubernur DKI Dan disitu the next president Jadi waktu itu Bapak belum jadi presiden Belum jadi presiden Dan itu ada sekitar 20 fotografer dan sekitar 200an karya Dan satu karya waktu itu kita kadangkan lelang Jadi untuk foto itu kita lelang Untuk amal Satu foto waktu lelangan itu ada yang laku sekitar 30 juta Satu foto Itu foto Singapura Itu foto karyanya Mas Andri Prastio Itu foto Bapak Jogowi menari Jadi kalau tidak salah itu pertama kali acara Solo menari Solo menari 24 jam itu Nah Bapak Jogowi nari disitu Nari itu laku 30 juta Satu frame, satu foto Waktu itu melumpuk foto ini Terutama Singapura Jogowi Sebelum jadi wali kota itu Dapat foto dari mana? Kalau tidak salah ya Kita lebih ke waktu itu ke keluarga ya Komunikasi keluarga Terus ada nemu beberapa foto Ya itu sebagai simbolik bahwa Bapak ini berawal dari tukang kayu Jadi wali kota Gubernur DKI Dan itu waktu itu Judulnya Perjalanan Bapak Jogowi dari tukang kayu Jadi Gubernur DKI The next president Dan Alhamdulillah Bapak sampai sekarang Dua periode Waktu itu acaranya Di Mall Kasablanca Jakarta Nah itu Kan ada waktu Jadi setelah Pak Jogowi Jadi presiden Terus Pak Rudi ya Terus setelah itu kan Jadi kan baru kelihatan lagi Pas Gibran Nah yang terjadi Nanti kita juga akan bahas soal Jadi kan ngikutin Gibran Setelah Pak Jogowi Ke Jakarta Yang Anda lakukan apa? Yang saya lakukan Karena saya ini tukang foto mantan Ya otomatis saya foto mantan Jadi waktu Ngadain pameran itu kan Saya sudah tidak lagi jadi wartawan Saya wiras swasta Di bidang jasa Di foto wedding Nah ini saya fokus di wedding Karena waktu itu Saya di Itu waktu itu kan yang Menaungi waktu itu PFI PFI solo Nah itu kan saya juga Disuruh Bantu Saya terlibat di acara pameran itu Waktu itu Kalau tidak salah PFI solo Yang mengadakan itu PFI solo Waktu itu ketuanya Kalau tidak salah Mas Ali Lutfi Kalau tidak salah Jadi kita ada di PFI solo Bekerjasama dengan PFI Jakarta Kita mengadakan pameran Di Kasablanka Dengan konsep Charity Ataupun Apa ya Lelang Jadi itu Hasil dari penjualan itu Untuk donasi Long story short Akhirnya sekarang Ikut dengan Mas Gibran Nah itu cerita awal mulanya Itu Ketemu Mas Gibran Tiba-tiba ngikutin Mas Gibran Itu Ceritanya B Saya ngikut Mas Wali Berarti tahun sebelum Endemy itu Tahun berapa ya Tahun 2018 2018 ya Nah saya ngikut itu Itu berarti belum jadi gubernur ya Belum jadi wali kota Oh iya Belum jadi wali kota Mas Wali belum jadi wali kota Saat itu kan ada Pilkada serentak ya Soekarjo Sama Solo Nah kepedulan Saya Direkrut Ataupun Dimintai tolong Dari Tim relawannya Mas Wali Di Solo Waktu itu Relawannya Atau simbol relawannya Namanya Koncone Gibran Nah disitu Ayo bong Neng Solo Bantu Solo Nah akhirnya Dari situlah aku datang Ke acara Simbol relawannya itu Ya saya datang ke situ Akhirnya saya ikut Relawan Koncone Gibran Waktu itu Disitu Saya masuk Saya masuk Kebetulan Setelah saya masuk Beberapa hari kemudian itu Mas Wali Daftar Daftar sebagai Apa ya Wali kota di Semarang Di DPP PDI Di Semarang Waktu itu Bersama rombongan Saya ikut Mas Wali Kebetulan Satu bis Satu bis Sama Mas Wali Nah dari situ Saya Sebagai fotografer Saya motret Kegiatan Ataupun aktivitas Mas Wali Di bis Dan Perjalanan Dari Solo Ke Semarang Dan Waktu di Semarang Balik lagi Ke Solo Dan Alhamdulillah Banyak Foto-foto saya Waktu itu viral Jadi dipakai Media-media Karena waktu itu Saya share Kita saya share Ke Relawan Habisnya Relawan Relawan Keser Relawan Simbol-simbol yang lain Dan akhirnya Foto-fotonya Mas Wali Di bis Dan di Semarang Itu viral Sampai Selopo sendiri Minta foto saya Untuk HL Foto di Semarang Cerita Mas Wali Sampean Derek Untuk Ya prosesnya Kan panjang Mas Jadi Setelah Dari situ Saya kan Kebetulan Juga Waktu itu Bekab Soekarjo Iya kan Sebenarnya Waktu itu Saya sempat Ditolak Sama Mas Wali Sebagai Fotografernya Atau masuk Dalam timnya Sempat ditolak Sebagai Relawan Masuk Relawan Atau setelah Jadi Masuk tim Jadi masuk tim Saya pernah Mau dimasukkan tim Timnya Inti Timnya untuk Susmet Itu Sama Timnya Mas Wali Waktu itu Komandan Cybernya Ataupun Mas Farid Waktu itu Saya mau dimasukkan tim Tapi mentok Di Mas Wali Jadi Saya sempat Ditolak Sama Mas Wali Saya disuruh Ngomong sendiri Sama Mas Wali Saya siap Membantu Tapi saya Ditolak Sama Mas Wali Ditolak itu Karena Mas Wali Tidak mau Merepotkan saya Karena saya Punya usaha Jadi Mas Wali Tidak mau Merepotkan orang lain Jadi dia Tidak mau Merepotkan orang lain Akhirnya adalah Sudah ada Fresh graduate Yang Mendampingi Mas Wali Sebagai Fotografernya Mas Wali Saya ditolak itu Karena Mas Wali Tidak mau Merepotkan saya Karena Usahaku Tidak keter Jadi dia Paham Dan akhirnya Dari situ Ternyata Proses Selama Dua minggu Kalau tidak salah Dua minggu Tiga minggu Proses-proses Si fotografer ini Ternyata Dia Intinya Tidak bisa Komunikasi Ataupun Tidak paham Style-nya Mas Wali Jadi mungkin Dia hanya Untuk foto dokumentasi Jadi Tidak Jepret Jepret Intinya ada gambar Ada gambar Tapi Waktu itu Elek terbitas Mas Wali Kalau tidak salah 17% Atau berapa persen Nah intinya Jauh dari Ini lah Jauh dari Harapan Kan itu kita Dari tim sosmed Kita genjot Dari fotografi Dari foto Kita genjot Dari Tiga minggu itu Akhirnya Ada Kegiatan-kegiatan Yang Tidak bisa Diposting Dari situ Akhirnya tim Komunikasi lagi Sama Mas Wali Ini Gimana Mas Kalau Untuk Fotografernya Jimbung direkrut Sebentar Itu tidak bisa Diposting Karena Persoalan yang Sensitif Atau Karena memang Ini gak iso Karena kualitasnya Tidak memenuhi Atau Kenapa itu Ya kalau Foto politik itu kan Beda dengan dokumentasi Kalau foto politik Katakanlah Foto kampanye Atau foto yang Blusuan itu kan Harus Bisa menggambarkan Sesuatu kan Jadi Tidak hanya Sekedar Ini foto Dokumentasi Foto acara Kan beda Jadi ada Setiap satu Kegiatan itu Harus Bisa tergambarkan Oh ini Mas Wali Diskusi sama Orang tua Dari Gestur Dari Apa Dari komposisi Dari angle Itu kan harus bisa Menggambarkan Situasi Situasinya seperti apa Dan Kondisinya seperti apa Dan lingkungannya Seperti apa Itu kan Harus tergambarkan Tercapture Untuk Tercapture Dari sebuah foto Kalau hanya Sekedar Foto dokumentasi Itu kan Tidak bisa Menceritakan Oh ini ada Peristiwa seperti ini Oh ternyata Mas Wali itu Orangnya ramah Ternyata Mas Wali itu Mendengarkan Jadi Foto itu Tidak hanya Foto dokumentasi Jadi foto itu Bisa Menggambarkan Sesuatu yang Membuat orang itu Penasaran Nah Akhirnya Dari situ Saya dipanggil Dan si Fotografer ini Tidak dibuang Mas Jadi dalam arti Karena sudah ada saya Dia tidak diganti Katakanlah Sudah tidak Tapi akhirnya Kita koordinasi Jadi Ada foto Ada Video Jadi kita koordinasi Saya sebagai Fotografer Si ini tadi Sebagai Videografer Akhirnya kita Berkolaborasi Jadi kita saling Ngisi Saya sebagai Fotografernya Si ini tadi Fokusnya sebagai Videografer Jadi kita Ngikut Kegiatan Mas Wali Kampanye Dan lain Kita ngikut Jadi si Si ini tadi Fotografer ini tadi Menjadi Videografer Jadi saya sebagai Fotografer Si ini menjadi Videografer Dan setelah saya Dipanggil Mas Wali Itu pun Saya Secara ini Tidak langsung Masuk Saya dipanggil Akhirnya Dingobrol sama Mas Wali Sama Waktu itu Dipanggil Mas Kuat Panggil Ketemu Mas Wali Kegiatan di Siapa ini Mas Kuat Supusik Aku udah ngerti Mas Kuat Itu kan timnya Timnya Jadi Tim Kita satu tim Dipanggil Waktu itu Kalau gak salah Jumatan Di Masjid Masjid Utara Utara ya Utaranya Monumen Keris Di Masjid itu Dengan warga Di situ Saya dipanggil Akhirnya Saya mengikuti Itu Yaudah Mas Tolong dibantu Tapi Coba Dua minggu Saya Dites dua minggu Dites dua minggu Itu Bukan karena Apa ya Bukan karena Foto saya Atau bukan karena Kemampuan saya Tapi Fisik Tahu sendiri kan Fisik saya Gede banget ini kan Mangannya akeh Nanti Saya dides fisik Waktu itu Akhirnya Dua minggu Saya bisa melampaui Itu ya Sampai sekarang Alhamdulillah Sampai sekarang Tes fisiknya Gimana itu Berarti Ngikut Ngikut Kegiatan Mas Wali Itu kan Waktu kampanye Kan padat Satu hari Bisa Sembilan Bisa 13 titik Jadi kita Start jam 7 Setengah 7 Kita bisa malam Sampai malam Dan Itu kan jalan Jalan Terus Belusuan itu kan Jalan terus Jalan Kalau medannya itu Datar Tidak masalah Tau sendiri Kalau Mojo Songo Mojo Songo Sama Belakang UNS Itu Alur Belakang UNS Apa Alur Jepres Sudah itu kan Gini kan Wah Itu luar biasa Wah Itu Ya Alhamdulillah Saya bisa melalui Lagi Anda Ngetut Pakai Mobilnya Di timnya Mas Wali Atau Sendirian Pakai Kendaraan sendiri Kita kan Waktu itu Satu tim Itu Ada Fotografer Ada Videografer Ada Copywriter Ada Apa ya Tim Advan Jadi kita Satu paket Jadi satu mobil Satu tim Itu kita Satu paket Jadi kita Sudah di Keistilahnya Ada Satu mobil Untuk operasional Dari tim Sosmet Dan itu Mas Wali Inginnya kerja cepat Temponya cepat Makanya Kita Dites dulu Makanya Agility Nah Dari situ Wah Itu cepat sekali Jadi Titik satu Ke titik dua Katakanlah Hari ini Sembilan titik Ya kan Sembilan titik itu Sembilan titik Ya Maka Ya Itu cepat sekali Katakanlah Bagi Sembako Atau Makanan sehat Nah itu kan nanti Bagi makanan sehat Mas Wali bagi Bagi makanan sehat Kalau Ada sayur Mas Wali Ikut Naning Ikut bagikan Sayur Nah di titik satu Ke titik dua Itu Foto Narasi Dari titik satu Ke titik dua Itu kita sampai titik dua Foto sama narasi Sudah naik Jadi sudah tersebar Sudah Keser Sama teman-teman relawan Jadi sudah viral Dan itu Setiap hari Bayangkan kalau Satu hari itu Sembilan titik Titik pertama Ke titik dua Itu Kita sampai ke titik dua Foto sama narasi Sudah naik Naik sosmed Titik kedua Ke titik tiga Sampai titik tiga Foto sama narasi Sudah Naik Naik Itu kan ritmanya cepat banget Ya kan Temponya cepat sekali Jadi kita Kerja itu Kita motret Kita harus paham Angle yang bagus Momen yang bagus Kita di mobil itu Ngoreksi Mana foto Ataupun Angle yang bagus Untuk Naik di titik ini Disebar Oleh relawan Jadi cepat Hitungannya itu Menit Untuk foto Ada beberapa pertanyaan Pertanyaan pertama Buat orang awam Ngeshare video Ketika di mobil Pakai apa Kalau video Enggak harus itu Foto ya Ya itu kan Kita pakai Kamera yang support Tentang wireless Dari kamera Kita pindah ke HP Wireless Ya kan Kamera yang support Wireless Dari situ Itu nanti kita pilihi Dan kita edit Di HP Jadi kita Nge-crop Aplikasinya apa Aplikasinya Saya cuma pakai Snapseed Jadi Untuk nge-crop Untuk najemin Untuk Kurasi Sedo Itu kita cuma pakai Handphone Kita editnya pakai Handphone Kita share Kita bisa share langsung Pertanyaan kedua Dengan Tubuh yang segitu Cari tempat Buat moto Yang penak Bibi Gimana Kan tentu Akan makan Tiga kali Lebih banyak Sempat dibanding Fotografer Biasa Ya Gimana kita Piter-piteran Cari Ini lah Cari lokasi Cari spot Cari angle Walaupun nanti Ada yang tersakiti Tersakiti Dalam arti Kesenggol Ke bodi Terus Apa Kegencet Itu kan ada Ya ada Ya tahu sendiri Yang namanya Fotografer Kita harus Bagaimana Tahu memposisikan Diri Untuk mencari Sebuah angle Yang Bagus Dan juga Kadang Ya di PCW Koncon-koncon Mergoh Kebloking Dari Dari Postur tubuh saya Tapi Itu bagian dari Resiko Yang paling susah Itu Kalau Blusuan di Gang sempit Mas Wah Saya pernah itu Blusuan di Gang sempit Itu jaraknya Hanya sekitar 40-50 cm Sedangkan Badan saya Segini Tahu sendiri kan Kalau kita Bawa tas Ransel Itu kan Digendong Ya kan Kita gak mungkin Bisa masuk Akhirnya apa Tas Ransel itu Saya Titipkan Kayak yang di depan Akhirnya saya Jalan miring Dan kalau Blusuan Itu harus Saya harus Selalu di depannya Mas Wali Kalau ingin Dapat momen yang Bagus Saya harus Selalu di depan Selalu di depannya Mas Wali Setiap pergerakannya Beliau Ataupun Setiap Gerak-geriknya Itu Pasti saya Foto Karena kalau Kalau di belakang Kan gak mungkin Motret apa Kan gitu Saya harus Selalu di depan Di depan Dan yang Yang di gang sempit Itu yang Agak ini Apa Agak Susah Tahu sendiri Kalau di kampung-kampung Kan gang sempit Susah Itu Nanti tak kasih tahu Tak kasih inilah Apa Untuk grafis Foto-foto Gang-gang sempit Seperti apa Nanti kan biar tahu Wah itu serem Saya pernah Hampir Kecebur Ke God Nah Itu kenapa Kok jimbung Selalu datang Beberapa Jaman Beberapa Menit Sebelum Wali datang Itu jadi Presiden Kita teman-teman Aku Dari Misalnya Kalau ada Event yang Melibatkan Mas Wali Kalau Mas jimbung Datang Itu pasti Mas Wali ada Meskipun Tidak selalu Gitu ya Iya Ya enggak sih Ya itu Kalau Waktu berusuhan itu Iya Waktu saya Follow up Setiap hari itu Kalau Saya datang Pasti Mas Wali datang Nah itu menjadi brand Sampai sekarang Wah jimbung Berarti Mas Wali tekor Itu ya Itu persepsi orang Kalau Saya sih Tidak Ya gitu lah Waktu berusuhan itu Memang Kita Di info bahwa Nanti berusuhan Jam sekian Di sini Ya kita otomatiskan Datang lebih awal Gitu kan Nah ternyata Itu jadi Apa ya Trend makan Jadi Wah identik kan Wah jimbung Enak Berarti ke Mas Wali Tekor Sampai sekarang Ya itu Tidak Tidak juga Seperti itu Ya kan Ya kadang Aku juga Motrat sendiri Kadang aku Tok job Nah enaknya Mas Wali itu Gini Kita dikasih Kebebasan Saya dikasih Kebebasan Kamu mau Menerima job Karena Apa ya Istilahnya gini Sebelum Kita ngomong Setelah Mas Wali Jadi ya Kita kan Berusuhan nih Kita yang Meng-cover Waktu kampanye Kampanye Dan Alhamdulillah Waktu itu Capaiannya Kurang lebih 80 Atau 90 90% Berapa persen Suara Suara kan Waktu Pil Waktu pil Wali Nah itu Mas Wali itu Jadi Kita sebagai Previsional Apa Tim Itu kita Dibubarkan Jangan-jangan Kita dibubarkan Oke ya Waktu itu Kita ada 12 Tim Fotografer Videografer Desain grafis Terus ada juga Copywriter Itu ada sekitar 12 Kurang lebih 12 12 12 Dengar ya Itu ada 12 12 12 itu Disitu kan Kita jadi Mas Wali sudah jadi Kita tim bubar Nah Bubar Setelah jadi Ya kita tim dibubarkan Kita selesai Tugas kita Sudah selesai Mengantarkan Mas Wali Jadi wali kota Kita selesai Tapi ternyata Kurang 2 minggu Pelantikan Kalau gak salah Waktu itu Kurang 2 minggu Dari 12 ini Dipanggil Mas Wali Lagi 5 Dipanggillah 5 Itu Saya sendiri Fotografer Videografer Sama Copywriter Desain grafis Sama Commandant Cyber Itu 5 Inti ya Yang dibawa Ya Dipanggil itu 5 5 Kita dikumpulkan Waktu itu Di Bank Jateng Rapat bareng Ya komunikasi Untuk ini ya Kita ternyata Mas Wali minta tolong Di backup Mas Minta tolong Nanti di backup Pelantikan Pelantikan Sama Setelah pelantikan Nah disitu Akhirnya Kita bantu lagi Kita bantu Waktu itu kan Pelantikan Sebelum pelantikan Kita geladih bersih dulu Kita sudah mulai Ikut geladih bersih Pelantikan Dan persiapan Dan lain-lain Setelah pelantikan Mas Wali itu kan Langsung kerja Pelantikan kalau gak salah Itu hari Jumat Itu setelah pelantikan Langsung Kejar Vaksinasi Nah itu kan juga Ya kita sudah terbiasa Jadi kita Apa Ritmenya itu Temponya cepat Jadi Acara belum selesai Foto-foto itu sudah naik Jadi setiap pergerakan Setiap momen Setiap Berapa Menit Atau Ada momen yang menarik Itu saya pasti store foto terus Jadi foto itu saya up terus Katakanlah nih Pelantikan Kita ngomong pelantikan Mas Wali dateng Turun mobil Sama Mbak Selvi Mas Wali Nganding Mbak Selvi Itu kan momen Sudah momen kan Momen Terus Mas Wali Dibenerin Topinya Atau bajunya Oleh Mbak Selvi Itu kan momen Itu sebelum acara itu Sudah foto sudah naik Sudah saya share ke relawan Nanti relawan Timnya itu Yang akan Nyebar ke Sosial media Jadi saya hanya Sebenarnya apa ya Saya ini Bisa dikatakan hanya supplier Foto ya Bukan photographer Supplier foto Jadi Hanya tukang store foto ya Store foto Jadi Dan Waktu pelantikan Itu Satu acara Itu bisa Beberapa Angle atau beberapa momen Yang sudah Tersebar Jadi acara Belum selesai Foto itu Sudah dimana-mana Foto itu Sudah tersebar Itu padahal Acara masih Berlangsung Berlangsung Itu foto sudah Tersebar Nah itu Memang kita harus Mas Wali Pengennya kan Serba cepat Kerja cepat Satsat Satsat Mas Wali itu Orangnya Apa ya Dia itu apa adanya Kalau tak kasih foto Fotonya jelek Ya dia bilang jelek Kalau bagus ya Dia yang Apa foto yang pernah Di komplain Foto apa Apa ya waktu itu ya Foto Belusuan Kalau tidak salah Waktu itu juga ada Foto belusuan Tapi aku lupa Momennya apa Aku lupa Kalau tidak salah Juga ini Apa ya Foto Mungkin Ini Waktu itu Konser Jadi konser Di Lokananta Ya kan Dia minta foto Panggung Mas foto Tolong foto Panggung Tak foto Panggung Tapi ternyata Si panggung ini kan Terbuka ini Belakangnya itu Ada perumahan Kampung Jadi kan Dibocor lah Jelek ya Mas Dia ngomong Kalau jelek ya jelek Jadi kalau bagus Ya bilang bagus Kalau terima kasih Ya bilang terima kasih Foto yang salah Ya kalau salah Ya saya siap salah Maksudnya Ini kok aku pas Ini kok Buk foto Mas jimbo Tau gak Tau Pernah Ini kurang pas Tapi lupa ya Biasanya Ini Ya Mungkin pas ekspresinya Kurang Atau saya kurang detail Pas rambutnya itu Kurang Kurang rapi Atau peci Ada kan Yang namanya manusiawi ya Intinya kan Ternyata peci nya Saya kurang detail Agak miring Kan gitu Ataupun Blankonnya itu Kurang pas Kayak gitu Kadang mas ini kok Anu ya kok Blankonnya miring Ya itu manusiawi lah Ya memang harus Ini Saya harus detail juga Untuk Apa ya Foto-fotonya Mas Wali ini harus Saya harus detail Mulai dari Apa Kerapian baju Terus Topi Ataupun Kalau topi kan Mas Wali Jarang Peci Ataupun Blankon Biasanya kan gitu Kan saya ada TikTokannya Ada kode Kalau menerin Rambut Gimana Kalau menerin Blankon Atau ngasih tau Blankonnya miring Atau Peci nya miring Itu gimana Kita ada TikTok kan Ada kode sendiri Kalau rambut ini Ya kalau rambut tinggal Tinggal Mas Aku bilang Mas gitu Aku gini aja udah Mas Wali paham Kalau baju ya mas Gini baju dia paham Kalau peci ya ngomong mas Peci nya miring Gitu Ya Dia paham Tapi diantara semua karya Kita banyak juga Karya ini Mas Jimbung Sing Motret Mas Gibran Itu Viral ya Nah Yang jadi problem Problem banyak fotografer Dan juga media Itu kadang kan juga Di repost sama Akun Instagram Atau Ya akun medsos Sing Tanpa meneritakan Sumbernya Apa Nah itu Jenin kan gimana Apakah Apa 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 Peringat Ya gak masalah Ya cuman kembalikan yang etika Tujuan saya itu Saya ngambil foto Untuk Mas Wali Band Mas Wali kan Istilahnya kan Fotonya Dipake orang Karena kan fotonya viral Kan berarti kan gak masalah Siapapun boleh Pake Siapapun boleh Ambil Kalau kembali Kalau kembali ke etika Itu kan tergantung Si ini Si apa Yang ambil Ada yang Dia izin Ada yang tidak izin Kan gitu Itu kembali ke pribadi Masing-masing Itu kan kembali ke etika Tapi kalau Saya sih gak masalah Monggo silahkan Dipake gitu loh Karena memang ini Ini dikonsumsi untuk Publik Gitu loh Iya kan Kalau dia Pake foto saya Dia tidak Tidak menyantumkan Watermark Ataupun dia tidak mention Ataupun tidak izin sama saya Ya gak masalah Saya Monggo Terserah Intinya kan Foto ini kan Dikonsumsi untuk publik Semakin disebarkan oleh orang lain Semakin banyak Yang ngeser Semakin banyak Akun-akun itu Ngeser Ataupun Upload Otomatis kan Semakin foto ini Semakin viral Yang diuntungkan siapa Kalau foto ini viral Ya mas Gibran sendiri Mas Gibran sendiri kan Saya ini kan dibayar siapa Mas Gibran kan Kan gitu Kecuali Karya saya pribadi Ya kan Nah itu Kalau dia Tidak minta izin Ataupun tidak ini Nah Saya berani marah Tapi kan Kalau ini kan Memang saya Diayar sama mas Gibran Untuk foto Dan foto ini kan Dikonsumsi oleh Publik Semua orang boleh Akses Semua orang Boleh upload Kembali lagi Ini nanti untuk Mas Gibran Jadi gak masalah Banyak kok Solo post aja Sering kok Minta foto Sering loh Solo post itu Tapi kan minta izin Kadangnya di medsos Mau nggacau repost Repost Apalagi di edit Aneh-aneh Ini medsos Ini tiktok Tiba-tiba Kalau yang lebih banyak Sebenarnya Bu Mega Tadi Tadi Mega Kalau mas Gibran kan Ya masih Jadi Sahabatnya rakyat Ada itu fotonya Pernah loh Saya itu mutret Waktu acara Di Jakarta Kalau salah Mas Gibran kan sempat Ada orang Kayak mau nyium Ada bapak-bapak Oh iya Bukan Itu bukan foto saya Itu bukan foto saya Sering dijim Bapak-bapak berkumis Itu kan viral Nah itu Kan ya Sempat jadi meme-meme Sempat jadi stiker Dan lain-lain kan Waktu pernikahannya Si Mas Kaisang Saya mutret Janai tes Di cium putra mahkota Iya kan Di cium putra mahkota Di cium putra mahkota Itu foto saya Di framing ke sama Mas Wali Di jajar ke sama Sama fotonya Di kolase Foto beliau di cium sama Bapak-bapak itu Ya itu Anakku yang ngambung Putra mahkota Aku di ngambung Sapa Itu kan Sempat viral kan Itu kan viral Itu kan viral juga Gak masalah Ini yang gak diketahui orang ya Ngebahas soal Mas Gibran Sehingga orang sering salah paham Soal Mas Gibran itu Apa Sebenarnya Sebenarnya sosok Mas Gibran itu Yang di belakang kamera itu Seperti apa tuh Orang juga pengen Tahu Ya saya ngomong Yang pernah saya alami ya Maksudnya saya di balik Di balik layar ya Sebenarnya memang Apa ya Mas Gibran itu kan Sama tim aja care Gitu loh Saya ngomong Pengalaman saya pribadi ya Waktu itu saya kena covid Kena covid Terus Mas Gibran itu WA saya Hubungi saya Dia tanya Mas kamu sakit ya Ya mas Demam Terus Lah kamu sudah periksa Belum Ya kamu harus PCR Harus ini 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 Harus ke dokter Nanti kalau hasilmu positif Kamu mau isolasi dimana Sedangkan kamu punya anak kecil Kamu punya bayi Kalau mau isolasi di rumah sakit Ya bisa di rumah sakit Atau isolasi terpusat Bisa terpusat Kan gitu Saya bilang Saya Isolasi di rumah mas Lah kamu punya anak bayi Lah nanti gimana Itu pisah kamar Kita pisah kamar Jadi aman mas Nah Dari situ kan berarti Dia perhatian sama tim Tim Iya kan Dari Itu kan sudah Dia perhatian sama tim Itu hanya satu Satu contoh Kan gitu Ada lagi contoh kedua Dia itu Mementingkan tim Kan pernah suatu ketika Dia itu kan jadwalnya padat sekali Kita waktu itu kan acara Kalau gak salah di Sunan Hotel Di Sunan Hotel itu Mas Wali sebagai tamu Sebagai pembicara kan Disitu kan makanan banyak banget nih Bang aku ya Luwinan Bangnya ramadakan Badoker Nanti nonton panganan Ya otomatis Ya kemecer Wah Enak banget nih panganannya Wah Tiba-tiba mas Wali selesai Selesai Wah Bajinnya dalam rasidamadang Bahasanya mulai Otomatis kita ngikut kan Kita ngikut Dalam hati Wah Luwin Rasidamadang Tapi Di tengah perjalanan Katakanlah mau ke mobil Itu beliau tanya Mas Tadi sudah makan Ya otomatis aja belum Bang ya memang belum makan Ya kan Lah masak bahasnya Rumadang Ini ramadang kan ya Secara ini kan ya Tidak bagus kan Loh Kenapa gak makan Dia bilang Kalau ada kesempatan makan Silahkan makan Jangan mikirkan saya Saya belum tentu makan disini Karena kebanyakan makan di kantor Gitu Jadi Kalau ada kesempatan makan Makan Jangan nunggu saya Kedua kan Berarti kan disitu perhatian sama Tim Iya kan Jadi Intinya Waktu ini madang Waktu ini panganan Ya panganan Rasa Mikir ke aku Intinya Kedua pikiran Karena untuk makan itu kan Penting Wabar itu Habis itu Setiap kegiatan Nah apapun itu Ada kesempatan makan Ya gak ambil pusing Saya langsung sikat Makan Tapi mas Wali Ketoknya kocak ya Iya Kocak gak sih Di twitter kan Kadang so aneh-aneh gitu Itu Di grup Misalnya Di grup gak sih Buat kalian Satu tim Itu Ya ada lah Otomatis lah Ada lah Nah modelnya juga Kayak mana Guyonannya Ya Guyonannya lucu Kalau ngirim stiker Itu stikernya SBY Kalau enggak Stikernya IBAS Atau stiker-stiker Apa gitu Stikernya lucu-lucu Jadi Tidak Tidak masuk akal lah Intinya Tidak masuk Konteks Jadi perbicaraan lah Itu ada stiker SBY Yang apa Dikasih love Kayak gini Stikernya Terus Ada stiker IBAS Atau stiker Kasih stiker apa Kan Tau sendiri kan Profilnya beliau Itu kan aneh-aneh kan Ada yang Upin-Ipin ya Terakhiran Upin-Ipin Sama Patrick ya Patrick Terus Sama Apa ya Upin-Ipin Patrick sama sekarang Naruto Terbarukan Naruto Tom Tom Apa Tom Apa Ano Ano Sengs keretanya Thomas ya Thomas Thomas Sengs keretanya Ya kan Itu kan lucu-lucu Nah itu memang unik Mas Walidu Dia pesen Kita tidak mungkin berani Itu kan yang bikin tim kreatif Itu kan yang bikin kita Tim kita Kalau tidak ada request Kita tidak berani Terus pernah ada yang viral Katakan cinta Atau apa ya Waktu itu ya Andin itu loh Andin Wajahnya diganti Mas Giver Coba-coba 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 Itu request Itu request Ya maksudnya ya Mas Wali Mas Gawik ini kan Sampai mengikuti Sesmetnya beliau Youtube lah Youtube Ataupun Instagram Pernah Lihat gak Persisolo menang Videonya itu Dabing suaranya Pakai apa Masak-masakan Bola loh Dabing suaranya Masakan Ya kita akan Membuat nasi goreng Spesial Pakai telur Ini ya Satu sedok Ini Ini Lihat di Youtube Di Instagram Itu kan Itu kan Ciri khasnya kan gitu Dan juga Pernah kita bikin Sebuah acara Itu kan Dulu waktu itu Senangnya rock Apapun kegiatannya itu Apapun Itu Dabing suaranya itu rock Pernah Suatu ketika ada Berduka lah Ya kan Berduka Itu Videonya itu Momennya Momen berduka Dia mintanya Teprok Ya kita Ini bener porangi Salah Teprok Padahal itu Momen berduka Teprok Terus ada lagi kan Apa ya Kita bikin video Dabingnya itu Suaranya itu Cinta rupiah Aduh Joshua itu loh Cinta rupiah Cinta rupiah Dan lah Itulah Yang Pokoknya Anak-anak Nah itu kan Pernah ditanyakan Netizen tau Di twitter Mas Anu toko Ini Beksonnya kok Tidak sesuai Dengan Gambarnya Kok Anu Gini-gini Jawabnya apa Kamu jadi penasaran kan Ya Kamu jadi penasaran kan Ya itu Kenapa saya seperti itu Ya Kamu kan Kamu jadi penasaran Itu memang unik Mas Wala itu unik Komunikasi publiknya Model itu Ya Enak klik-klik Klik-klik Unik Dia itu unik Ya itu Upin-Ipin Terus Pernah kan Beliau itu Bikin Apa ya Fotonya Satu keluarga Digambari Apa Raine Janetes Jadi Raine Mas Wali Raine Bujuni Jadi Mas Wali Raine Lalemba Jadi Raine Mas Wali Kita di luar Nalar Ya kita aja Gak berani Gak berani Bikin hal itu Gak berani Tapi ya Emang Mas Wali itu Unik kok Jadi ya Dan saya senengnya Itu kan Dia itu Apa adanya Jadi Kalau saya jujur ya Saya lapar ya Ngomong lapar Saya capek Saya ngomong capek Dan itu gak masalah Jadi dia gak suka Jaim Pokoknya ini Suatu saat acara nih Berusaha kegiatan Dahlah aku luwe Irung madang Dahlah Kegiatan esok Tekan sore Tekan ikan Dahlah waya madang Ramadang Awak kudu kan Gampang luwe Blusuk aneng Gane UMKM Enak roti Dikei lah roti Tak tompol Dikei si roti Mas ini buat makan Buat makan mas Ya Jaim-jaiman Gak usah bu Gak usah Gak usah Padahal ini Luwe Akhirnya Gepon bu Baternana Pak Tak sapu Akhirnya Saya Pergi Habis dapat roti Saya pergi Cari tempat Mangan Makan roti Nongkrong Nengbuk Makan roti Saya pikir Mas Wali itu Arahnya kesana Saya makannya kesana Mas Wali malah Ternyata kesana Ya otomatis Ketauan Dia tanya Mas lapar ya Ya mas lapar Belum makan Yaudah makan dulu Jadi Orang masalah Kalau kesel Itu kan Kesel Ya kita pokoknya Tau lah Intinya tau Jadi Momen Apa Atau waktu apa Yang pas Katakanlah kita Itu Ngikut Kita follow Kita harus tau Intinya seperti itu Dan kita Kalau Mas Wali Minta foto Kode Itu cuman hirta loh Mas Cuman hirta Mengahuan ini Mas Oh saya paham Oh saya harus tanpe Cuman gitu Kalau belia itu Nggak berkenan Mas Nggak usah Ya weh kita Nggak usah Motret Simple kan Dan dia itu Minta apapun Katakanlah ya Saya suruh ngawal nih Kunjungan Masjid MBZ Perseminan Masjid Bener kan Yang bisa follow Di Bandara Itu cuman Saya Fotografer Presiden Dan fotografer Dari kepresidenan Uni Emirat Arab kan UWA kan Nah itu Saya Karena Dibawa Mas Wali Kalau saya nggak Dibawa Mas Wali Nggak mungkin Saya bisa masuk Akses ke bandara Nah disitu Saya bingung kan Saya harus mikir kan Momen yang pas Itu apa Iya kan Kan Disitu kan Hanya jemput kan Hanya jemput Hanya jemput Dan momen Yang pas itu apa Itu Mas Wali Nggak pernah Ngasih klub Nanti Tolong di foto aku Pas salaman Atau pom Nggak pernah Saya harus Berpikir sendiri Momen yang pas itu Nanti apa Dan momen yang pas Viral itu apa Jadi saya harus Mikir sendiri Jadi nggak ada arahan Aku ahno ya Mas Aku fotonya aku Kekono Aku fotonya Ngini Aku fotonya Kudukokin ini Mas Aku ada momen ini Ngini Nggak pernah Seperti itu Jadi Dicol Nginjara Ngetot ke Ngetot ke Baru yang mikir Kau golek Momen yang menarik Itu seperti apa Kita mikir sendiri Disitu Jadi nggak pernah Diajari Atau nggak pernah Minta Mas nanti Ketemu karu Foto ngini Ya Mas Nggak pernah Jadi kita harus Tahu Tahu situasi Tahu momen Dan foto yang terbagus Itu seperti apa Kita harus paham Ya aku terbangun Karena kemestri ini Mas Cukup Komunikasinya ada Ini TikToknya udah jalan Dan Mas Jimbung juga Dekat juga Dengan Keluarganya Mas Wali Dan KB Ya Nah ada satu cerita Yang saya juga Pengen Tahu ceritanya Soal anaknya Mas Jimbung Yang keberapa Sering di Ceningi Pak Jokowi Terakhir Keempat Ceritanya gimana Saya kan Anaknya empat Produktif banget ya Anakku papat Jadi Jadi Anak ketiga Waktu itu kan Cowok anakku ketiga Saya minta tolong Mas Wali Mas Saya minta nama Sama Mas Wali Mas Besok istri saya Mau lahiran nih Cowok anaknya Saya minta nama Mas Untuk keberkahan Anak saya Alhamdulillah dikasih Nama Sama Mas Wali Itu Namanya Gabran Gabran Lan Ubet Gabran Lan Ubet Ya Kalau kembar Dinamain Gabran Lan Ubet Gibran Lan Ubet Nah itu dikasih nama Mas Wali kan Dikasih nama itu Akhirnya Dari Gabran Lan Ubet Saya pakai Jadi Janu Lan Ubet Mardika Itu Saya mau pakai Gabran kan Nggak enak tau Maksudnya Mefodo Mefodo Kalau Bose kan Akhirnya saya pakai Depannya Tak kasih Janu Lan Ubet Mardika Jadi Tak tambahin Sama tak ganti Tapi Lan Ubetnya ini Masih Itu untuk anak Ketiga Ubet Ubet ini Kalau dalam bahasa Indonesia Artinya aktif ya Ya Bisa dikatakan Seperti itulah Ini Sergeb Nyambut Kayi Nah akhirnya Kemarin Alhamdulillah Lahir lagi Anak saya yang keempat Alhamdulillah cewek Karena Anak saya tiga Tiganya itu cowok Jadi ini terakhir Alhamdulillah cewek Cewek Saya beranikan diri Untuk Minta izin Sama beliau Mas Alhamdulillah Besok itu Istri saya Lahiran lagi Anaknya Kebetulan cewek Nah ini kan Yang saya tunggu-tunggu Mas anak cewek Minta tolong Dan minta izin Mas Wali Nyiun Nama Bapak Pak Cokowi Alhamdulillah Dari situ Saya Tiga minggu Saya minta nama Minta nama Tiga minggu Mas Wali bilang Loh mas kok nyerpek Kok Anu my pet men Ya Intinya Apa bisa Bapak kan Ya intinya Waktu itu kan Sibuk KTT AC Ya udah mas Intinya saya sabar Menunggu Tiga minggu Kan bila tanya HBLnya kapan Tanggal 20 mas Tapi nanti Tanggal 1 Tanggal 2 itu Operasi sesar Mas dan mas Wali Ngomong Ya normal Mas Jangan Jangan intinya Dia yang kasih saran itu Normal aja Jangan Tidak usah sesar Tapi ya karena Kondisi itu Akhirnya ya Tetap saya sesar Setelah selesai operasi sesar Anak saya lahir Saya foto Foto itu masih di Ruang operasi Alhamdulillah mas Anak saya sudah Lahir cewek Wah cepat kan mas Ya mas alhamdulillah Ini tinggal nunggu nama Jam 9 saya W.A. Mas Wali Anak saya Anak saya lahir itu Jam 7 Jam 7 lebih 9 Kurang lebih Jam 8 Jam 9 Itu saya foto Saya kira mas Wali Jam 11 Saya sudah kasih nama Sudah di W.A. Nama yang saya minta itu Nama itu dari? Otomatis dari Bapak Bapak Ya Namanya siapa Boleh di Namanya Ayune Janmerati Dan itu Dipakai Utuh Utuh Sing cewek ini Tak pakai utuh Jadi nama ya Sesuai dengan pemberian itu Utuh Ayune Janmerati Ya tak kasih nama Ayune Janmerati Itu Itu sebagai apa ya mas Sebagai intinya gini Satu kebanggaan saya Sebagai Punya anak perempuan Yang kedua juga Mumpung saya juga Kenal dengan mas Wali Dan keluarga Intinya Sebagai keberkahan Saya minta nama itu kan Biar Anak saya dapat keberkahan Dari Presiden Jokowi Keluarga dari Bapak Presiden Dan juga sebagai Pengenget-enget Pengiling-iling Bapak ini Bien ini Istilahnya 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 Ikut keluarga Pak Presiden Intinya kan seperti itu Merti Buat Apa ya Istilahnya sejarah Sejarahku lah Jadi pengiling-iling Karena otomatis kan Orang itu pasti nanti akan bertanya Loh jeneng mah api Loh Nah otomatis kan Itu akan menjadi sebuah Pengenget-enget kan Dulu yang namain Pak Jokowi Dan gaya penamaannya juga Hampir-hampir milip Dengan anak-anaknya Mas Kipa Iya Hampir sama Sama cucu-cucunya kan Hampir sama Janetes Lalembah Nahian Terus Siapa lagi ya Kalau kisah Itu siapa Itu kan Ayune Janmerati Nah itulah Itu Itu kok sang-sang tak kayak gitu Itu Pak Jokowi Dari mana ya Ya saya enggak tahu Kalau itu kan Tanya beliau lah Itu kan Saya kurang tahu Tapi emang Unik kok Nama itu unik kok Dan itu dalam Artinya Kalau kita bisa menyelami Sebuah nama itu kan Dalam Dan Banyak Apakah Pak Jokowi Sudah punya list Ini nanti Ya Ya bisa jadi Ini Janeng Tak enggak butuh Tukus yang ini Tapi ya bisa Enggak cipu Ya Sempat kan Apa ya Mas Wali juga ngomong Ini nama yang Katakanlah Referensi Jadi Nama yang Belum dipakai Gitu loh Kayaknya Waktu itu Nama Lalembah Itu Mungkin Dikasih nama Pak Jokowi Lalembah Sama Ayune Janmerati Kemungkinan seperti itu Akhirnya nama itu Disodorkan ke Anak saya Alhamdulillah Kedekatannya Mas Jimbung Sama keluarga Pak Jokowi Itu bisa digambarkan Mungkin sampai sekarang Seperti apa Ya kita Hanya sebatas dekat Karena saya ini Apa ya Fotografernya Mas Wali ya Jadi setiap Kegiatan Bapak ke Solo Setiap Kunjungan Bapak ke Solo Ataupun Aktivitas di Solo Itu Kalau saya itu Follow Katakanlah saya motret Sudah Ini Pas paham Itu sudah tahu Semua Kenal Ini gak mungkin Diusir Jadi Tanpa edikan Sekalipun Tanpa edikan Jadi body saya ini Jadi Jadi Paham Pernah suatu ketika Bapak itu Kunjungan di Solo Safari Sama keluarga Disitu kan banyak media Dan Mas Wali itu kan Etesan Otomatis kan Kalau saya itu Kalau tidak follow Mas Gibran Saya follow etes Jadi Waktu itu Di Solo Safari Bapak Ibu Satu keluarga Ini satu keluarga Kunjungan Solo Safari Teknopark Dan Layak Dan di Apa ya Di Mana Masjid Bukan Masjid Sardono Sardono Nah itu Jadwalnya pagi kan Jam 8 itu Saya di Solo Safari Saya sebagai Fotografer Ada Videografernya Mas Wali Itu dari Piro Pers Dari Piro Pers Kan Minta izin Mas Saya dari Mas Wali Oh iya mas Sudah tahu Terus Minta izin Untuk follow kan Otomatis kan Untuk follow kan Ini Oke Nanti dibatasi ya mas Nanti Nanti yang hanya Boleh follow Mas jimbung Loh mas Ini videografernya Mas Wali juga Iya mas Saya tahu Cuman kan Ini acara keluarga Intinya kan Ancara intimate kan Jadi bukan Kegiatan Di publish lah Intinya Ini kan Keluarga Iya mas Tapi kan Ini untuk acara keluarga Gini-gini Jadi Intinya Gak mau Apa ya Gak mau geruda-geruduk lah Jadi kan Yang follow Hanya Orang terdekat Si Piro Pers ini Ngomong Waktu itu Mas Robi Kalau mas jimbung Gak apa-apa Karena Dari keluarga Sudah kenal Ibu sudah kenal Mas jimbung Jadi gak masalah Follow Follow di depan Itu gak masalah Waktu itu kan Saya motret si Janete Sama Kalemba Kan gitu Jadi saya follow Harus follow di depan itu Dapat izin Dari Biro Pers diizinkan Tapi yang lain Boleh follow Cuman kan dari jauh Jadi gak boleh Apa ya Ring setengah lah Atau ring seprapat Atau apalah Istilahnya Intinya Saya bisa follow Keluarga itu Dekat Itu Bareng-bareng sama Fotografernya Biro Pers Gitu Jadi setiap Ini ya paling gak Saya komunikasi dengan Biro Pers Jadi minta izin Mas ini mas Gini 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 Mas saya minta izin Gini gini Komunikasi Kalau gak ya ngomong Sama dari Pas Pampres Gitu Itu Yang mungkin Teman-teman juga penasaran Ada banyak juga Akun Youtube Sing Follow Mas Wali Nah itu Nah itu Sebenarnya dari Tim intinya Mas Wali Atau Sebenarnya mereka itu Siapa Apakah cuman Orang yang pengen Bikin konten Dan suplai kontennya itu Apa disuplai Atau Ngerekam Dewi Ya ngerekam sendiri Itu kan banyak Nah uniknya Mas Wali itu kan gini Intinya Dia gak perlu cari baser Tapi baser itu Mencari Mas Wali Paham Jadi Banyak Youtuber-youtuber Yang ingin Follow Mas Wali Istilahnya Public Darling Setiap Opponi Mas Wali Selalu jadi populer Di Medsos Nah bisa seperti itu Pergerakan Pergerakan Apapun Mas Wali Itu Pasti mereka itu Follow Iya kan Kunjungan menteri Katakanlah Itu Mereka lebih Follow Mas Wali Daripada Menteri ini Kunjungan menteri ini Itu loh Iya kan Dan paling unik lagi Gini Mas Kalau Kamu Baca Judulnya Itu mesti Semua kegiatan Di Solo Dikaitkan dengan Judulnya Mas Wali Iya bener Enek Gibran Pastinya ada Gibran Sekarang gini Sekarang Kamu Kemarin Maulat Nabi kan Gerbek Maulat Nabi itu Nah itu Kalau gak salah Mas Gibran gak dateng Tapi judulnya itu Dikaitkan dengan Gibran Gibran batal dateng Bukan Jadi gini Masyarakat berbondong-bondong Acara Maulat Nabi Yang diadakan Gibran Atau Di kota Gibran Pasti seperti itu Atau di Apa Lingkaran Gibran Ada Katakanlah ini PMI Donor darah Di Balai kota Nah itu Banyak orang Berbondong-bondong Ke kantor Gibran Untuk donor darah Dan Balai kota kan Asini kan Bener gak Pasti ada Kaitannya Gibran Kataan rumah dinas nih Rumah dinas Wali kota Itu ada Anak menggambar Lomba lukis Itu yang ada kan Katakanlah Mungkin dari Solopos itu aja lah Gak mungkin Dia nyebut Soloposnya Nyebut Gibran ya Iya Rumah dinas Wali kota Digerutuk Anak-anak Iya kan Mesti Itu apapun Aku sampai heran Nah itu Uniknya Mas Gibran kan disitu Apapun kegiatannya Di Solo ini Pasti dikaitkan dengan Mas Gibran Karena apa Judul itu Yang laku Orang akan jadi Searchingnya itu Kan masih Searching Gibran Mesti kan Orang akan melihat Menonton disitu loh Itu Banyak loh Youtuber-youtuber itu Dan banyak Youtuber-youtuber Panen dari Kontennya Mas Wali Iya sih Dan Akhir-akhir ini Pergerakan politiknya Mas Wali Juga jadi sorotan ya Terutama Mungkin gak sih Jadi wakili Prabowo Misalnya Wah kalau itu ya Bisa mungkin Bisa tidak Atau yang lain Politik itu dinamis Jadi ya Bisa iya bisa tidak Wakilnya Pak Genjar Ya bisa iya bisa tidak Karena Mas Wali itu Emang susah ditebal Jadi ya Gimana ya Kalau saya sebagai Fotografernya beliau Ya saya mengikor beliau Otomatis Saya ikut Mas Wali Arahnya Mas Wali Mau kemana Katakanlah ya Karena ses fotografernya Ya saya mengikut Mas Wali Otomatis kan Saya mengikut Mas Wali Tapi pergerakannya memang Apa ya Relawan itu Nyamannya relawan itu Tidak bisa Dibendung Iya kan Relawan itu bergerak Sendiri Dia kan punya Keinginan Dan kemauan sendiri Aku pengen ini Mas Wali Nasional Karena Saya melihat Mas Wali punya potensi Itu kan hanya relawan Gawa Mas Wali Maksudnya Yang goyang Mas Wali Jadi apa kan Relawan itu Punya ini sendiri-sendiri Tapi memang Isu-isu Akhir-akhir ini kan Isunya kan Cawapres Salah satu Katakanlah Seperti itu Tapi Mas Wali Ya juga nanggapinya Santai aja Pasti dia ngomong Saya masih di Solo Karena tugasnya kan Belum selesai Kaisang tiba-tiba Jadi ketua Umum PSI Banyak isu PSI Iya itu PSI itu Banyak Isu yang menyertai Di situ Termasuk salah satunya PSI itu sudah Disetting untuk Keluargani Pak Jokowi Aku gak tahu Mas Jimbung pernah Denger soal itu Atau enggak Ya kalau Mas Kaisang Ya bukan ranah saya Bukan Bukan Orang sekalian Mas Kaisang Ya berarti Beda Saya kan gak Gak ngikut Mas Kaisang Dia gak tahu Pergerakan Ataupun Ininya Mas Kaisang Ya Motet Mas Kaisang Satu kali dua kali Kalau setiap Ketemu Acara Ataupun Setiap Bareng acara Itu Wajar Tapi kalau sedalam itu Saya gak tahu Yang tahu ya Mas Kaisang Tapi Mas Gibran kaget enggak Sepih lagi Kaisang Sepih lagi Kaisang Sepih lagi Kaisang Youtube terakhir Kan pernah Setelah malam itu Mas Kaisang digukukan Sebagai Ketua Umum PSSI 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 Ya dari Ketua Umum PSSI Paginya itu kan Youtuber solo itu kan Nguber Mas Wali Sudah pasti Bisa dibaca kan Bisa dibaca Raut pajanya Mas Wali Seperti apa Saya kan gak bisa ngomong Kamu kan bisa Menyimpulkan sendiri Itu kan Ya gak tahu Wartawan kan Semua ngejar Mas Wali Tanya ini Gimana Mas Tapi Jawabnya beliau apa Ya kalau masalah itu Tanyalah Mas Kaisang Tanya Kaisang lah Bukannya Tanya Kaisang Tapi kan ekspresi ini Mas Wali kan Ya ngerti Loh ekspresi itu kan Bisa digambarkan Macem-macem kan Dari ekspresinya beliau Bisa digambarkan Anjal Bisa digambarkan Seneng kan Ya Terima kasih Mas Jimbung Sudah hadir Pesan terakhir Untuk Masyarakat Solo Atau Buat Sering Apa ya Apa ya Seuzon Karena Mas Gibran lah Kan kadang Mas Gibran itu Kesannya kan Wah Ini menjawabkan pertanyaan Ini menjawabkan Rosy Menjawabkan Najwa Sihab Kalau ditanya kan Kadang Ya Mereka Pesan Orang yang Seuzon sama Mas Gibran Dulu sama Apa yang pengen Sampai Nah terus Yang seuzon Seuzon ini apa ya Ya ini Mas Wali itu kan Memang karakternya Seperti itu ya Karakternya unik Dan dia itu punya Style sendiri Dan dia itu kan Tipikal yang Apa ya Punya Ini Gaya komunikasi Gaya komunikasi sendiri Dan emang unik ya Nah itulah memang Style-nya Mas Wali Tapi Di balik itu Sebenarnya Mas Wali itu punya Hati yang baik Dan dia perhatian kepada Semua kalangan masyarakat Jadi Kan ada di Ulas Ataupun ada di Twitter Itu kan banyak Yang komplain Ataupun Apa ya istilahnya Curhat di Twitter Pasti ditanggepin Sama beliau Pasti ditanggepin Kan gitu Terus Untuk Warga kota Solo Selamatlah Kempimpinan Mas Wali ini Solo menjadi Luar biasa Banyak destinasi Destinasi Yang baru Yang muncul Dan Mendatangkan Keuntungan Untuk Para UMKM Karena saya sendiri Suka harjo mas Jadi kan saya bukan Solo Kan Solo Selamat Karena Solo sekarang Luar biasa Luar biasa Ekopansi Ininya Luar biasa Wisatanya juga Luar biasa Apalagi Masjid MBZ itu Setiap hari Ribuan Wisatawan Datang ke Solo Solo Episentrum Politik Nasional Ya Anu Hub Ekonomi Kreatif Terima kasih Sohabat Indonesia Kenapa Kenapa Nek tepuk tangan Pelajarnya Mau Audi Barak